assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi di channel papi kembar kali ini video kali ini papi mau ganti filter solar ya bagaimana sih caranya dan alatnya apa saja ini teman-teman yang pertama kita butuhkan kunci filter ini kunci buatan orang-orang kreatif ya kunci 10 kemudian kunci 12 set atau 12 kombi pertama-tama kita buka filter solarnya ya lah teman-teman kita buka filter solarnya menggunakan kunci filter setelah dibuka kita ganti dengan yang baru kemudian kita pasangkan Oke kemudian setelah dipasang setelah dipasang kita gunakan kunci 14 14 tadi ya kunci 14 offset tadi yang tadi 13 12 ternyata teman-teman ya kita gunakan kunci 10 dan kunci 14 dan kita buka bagian tutup atas bagian tutup atasnya ya ini agak susah ya teman-teman ya soalnya no no kameramen setelah kita buka usahakan buka aja semua biar nanti pada saat bleedingnya enak nah disini bautnya sangat pendek ya teman-teman ya bautnya agak pendek jadi jangan sampai terlalu kencang mengencangkan baut 14 ini rata-rata sih sampai doll ya itu enggak boleh enggak boleh kencang-kencang ini kemudian kemudian kita buka pompa minyaknya atau filming pumpnya ya kita putar ke kiri ya teman-teman ya ini agak keras juga ternyata oke kita lanjutkan tadi untuk memompa filter filter kita pompa dengan buka yang tadi ya bagian priming pump atau pompa minyaknya kemudian kita kompas sampai solarnya naik di filter solar sampai terisi penuh itu udah terisi penuh ya tapi masih ada gelombong-gelombongnya Hai siada gelombong-gelombongnya kemudian kita tutup setelah ditutup kita pompa kemudian kita buka baut yang bagian 10 di depan injeksi pump kita kencangkan standar saja jangan terlalu kencang biasanya itu cepet doll nah kemudian kita akan bisa buka baut 10 yang di bagian depan nah ini bagian apa mur 10 yang kita buka nanti ya coba udah oke sudah dibuka kemudian kita pompa sampai dia habis gelombong-gelombong udaranya ya teman-teman ya nah dia keluar anginnya sampai tidak ada lagi kemudian kita tutup terus nah itu masih ada angin ya itu yang menyebabkan pada saat yang di filter itu starternya harus di starter panjang karena dia nggak pernah hidup-hidup nggak hidup-hidup oke tutup kita kencangkan buat 10 nya kemudian kita pompa injeksi pumpnya sampai bunyi seperti ini yuk pompa coba nah pompa lagi oke seperti itu itu biasanya kita starter langsung hidup ya tanpa harus di starter dibantu dengan kompa atau dibantu dengan digas oke semua prosesnya udah selesai cara penggantian peta solar mudah ya teman-teman ya apabila kita ada kuncinya kita bisa ganti sendiri di rumah oke terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel babi kembar semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati